Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara Syahrudin Nurdin mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu hoax yang berpotensi merusak tatanan kesatuan bernegara menjelang pemilu 2024. Partisipasi masyarakat terutama kelompok pemuda sangat diperlukan untuk saling mendukung sehingga pemilu serentak 2024 nanti dapat berjalan sukses. Kes Bangpol Sulawesi Tenggara sejauh ini bergerak ke kabupaten kota dalam rangka memberi edukasi soal pemilu damai. Target Kes Bangpol yakni mengajak kelompok pemuda, mahasiswa, dan pelajar kategori pemilih pemula untuk berpartisipasi memberi hak politik dalam pemilu mendatang. Mahasiswa untuk bagaimana caranya tidak cepat mempercayai berita-berita hoax yang terjadi karena sekarang kan mudah sekali untuk membuat isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dilempar di media, media sosial, direspon oleh mereka, akhirnya pengetahuan yang isu yang mentah mereka tidak kelola dengan baik, akhirnya muncul gesekan-gesekan. Itulah yang kita sudah turun di kabupaten kota. Kes Bangpol juga intens menggiatkan upaya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pengurus ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam rangka antisipasi dini menangkal konflik sosial. Sinergi kebangsaan yang dibangun Kes Bangpol Sulawesi Tenggara dinilai cukup efektif meningkatkan kondusivitas keamanan di wilayah kabupaten kota masing-masing. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.